Intro Diduga Remblong sebuah truk tronton seruduk 4 sepeda motor dan menabrak satu truk dari arah berlawanan hingga terjun ke jurang di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada selasa siang 21 Mei. Akibat kecelakaan ini, seluruh korban yang mengalami luka dalam kecelakaan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Intro Inilah sebuah mobil tronton bermuatan semen milik sebuah perusahaan yang terjun ke jurang di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada selasa siang 21 Mei. Diduga mobil bermuatan semen sekitar 27 ton itu mengalami remblong hingga banting setir dan menabrak empat sepeda motor beserta satu truk dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, truk tronton tersebut menimpa sebuah kontrakan. Beruntung warga yang tinggal di kontrakan tersebut tidak tertimpa bangunan tembok dan badan truk. Kini warga yang tinggal di kontrakan itu mengalami shock atas kecelakaan ini. Timunit Gakum Satantas Polres Bogor yang tiba di lokasi pun langsung berupaya mengevakuasi seluruh kendaraan dan melakukan olah tempat kejadian perkara juga memeriksa sejumlah saksi. Lagi tiduran nonton TV ya, dengar bunyi, emang bunyi mobil jatuh dari atas itu kedengeran ada yang kayak senggolan kayak gitu tau-tau nubrak aja jatuh tau-tau begitu itu refleks ngeliat, ngeliat ini kan refleks karena mama sakit juga jadi buru-buru ngelindungin mama udah gak liat yang tengok-tengok lagi bahwa begitu kelar supir lompat dari sini. Keliatan emang pas lompatnya supir ini lompat. Begitu dia turun katanya, Allah wabar, keluar langsung hampir-hampir gak sadar lah. Oh, itu ada motor juga atau gimana bu? Ada, katanya sih ada motor empat. Tapi karena kita posisi di bawah kan jadi gak tau kejadian yang di atasnya. Oh, itu ibu tadi posisi lagi dimana? Ini lagi di depan, lagi tiduran. Oh, itu di depan. Tapi gak ada korban yang di rumah bu? Gak ada sih, cuma dia paling shock aja kecetan. Ada yang rusak-rusak bu, bu, ma? Ya, rusak tau sih bagian dapur dan kamar tengah aja yang disesokkan situ aja. Tapi untuk kondisi sopirnya gimana bu tadi? Pas di bawah sih kondisinya gak sadar. Gak sadar. Sementara itu atas kejadian ini, sopir truk sempat tak sadarkan diri dan belum bisa dimintai keterangan. Kasus kecelakaan ini ditangani tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut. Dhani SMTV Sumedang melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Sub indo by broth3rmax